hai 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 ketemu lagi sama saya nah kali ini saya lagi jalan-jalan di area pasar Medan tempatnya di kota Klaten nah jadi di sini tuh kalau pasaran wagi pasaran jawa maksudnya kaya kohon-kohon makinah kalau pas tepat pada pasaran wagi di sini tuh rame banget ada yang berjualan seperti kayak pasar jajakan gitu banyak banget yang jualan seperti jualan pakaian jualan otorg barang bekas maupun hewan-hewan kayak burung kambing ayam segala macam segi sini ada guys jadi sini ini sangat rame banget nah seperti apa ya kita lihat saja kita sambil jalan-jalan kebetulan saya lagi dikambang jadi saya main di area pasar pedan untuk saat ini ya seperti apa tempatnya dan ramenya seperti apa dan dagangannya apa aja kita lihat makin kita kubi di sini juga ada warung burung guys eh ada warung burung yang jualan-jualan burung mau kelinci mau ikan mau apa aja ada di sini jadi kita lihat ada apa aja di sini oke kita lihat terus nah teman-teman bisa lihat sendiri di sini posisinya rame sekali guys hampir full karena memang setiap pagi di sini full banyak orang dan banyak juga penjualnya dari penjual Onderdale penjual kayak CES kayak apa itu soft cash apalah sembarang dan itu ada tas-tas jaman dahulu Onderdale buat sepeda sepeda ontel buat motor banyaklah pokoknya di sini nah biasanya di daerah sini juga ada itu guys apa Pak Cemplon kalau teman-teman pernah lihat di YouTube Pak Cemplon itu adalah seorang penjual penjual barang tapi dengan keunikannya dalam menawarkan barang itu sudah banyak video-video nya di YouTube kalau teman-teman pernah lihat mungkin tahu lah nah kita coba lihat-lihat setelah lagi dan kita masuk coba ke area hewan nah disini kita bisa lihat ada yang jualan ikan ada kelinci ada burung darah ayam banyaklah nah kita mulai merambah ke area khusus burung guys nah sebentar lagi kita masuk ke area tempat burung jadi teman-teman yang mau mencari burung bahan di sini juga banyak mungkin kalau di Jakarta kayak model pramuka tapi enggak selebar pramuka kalau untuk urusan burung karena disini bagi-bagi areanya nah teman-teman bisa lihat sendiri jadi disini banyak banget guys yang jualan burung nah disini juga ada pengumuman guys buat penjual-penjual burung longsong yang mungkin ada penipuan ada ini dilarang disini dia cukup waspadalah disini ternyata oke kita masuk ke area penjual-penjualan ayam nah disini kebanyakan yang dijual ayam-ayam jago guys bagi teman-teman mania yang suka jago suka ayam jantan maksudnya jago bisa buat tarung kebanyakan disini banyak sekali yang jual guys no teman-teman bisa lihat sendiri memang disini manianya banyak ada mania burung ada mania barang-barang bekas ada mania ayam ada sembarang bebek kambing kambing punya banyak lah nah ini salah satu underdill underdill sepeda ada yang jualan agik juga gas jadi teman-teman yang hobi mania agik disini juga banyak yang jualan tahu oke setelah kita muter-muter capek akhirnya kita mutusin untuk makan nah kali ini kita makan yang namanya tahu kupat nah di area Klaten Solo Sukarjo ini tahu kupat ini sangat familiar sekali guys mungkin kalau di kota-kota masih jarang tahu kupat seperti Jakarta adanya kupat sayur biasanya kan tapi kalau di kampung sini oh iya kayak modal ketopra gitu tapi kalau sini julukannya tahu kupat jadi tahu kupat ini ada ada kupatnya ada tahunya ada timun bubuk mie kacang komplet sekali ada airnya air apa ya kuah kayak manis-manis gitu pokoknya ya pokoknya kita santaf lah pokoknya jadi teman-teman yang ingin nyoba silahkan datang ke area Maten Solo Sukarjo itu masih banyak sekali kuliner-kuliner yang mungkin asing di kota seperti Jakarta oke kita makan dulu sejarah saya bertiga teman saya yang ini kakak saya oke makan dulu guys nah oke guys jadi itu tadi suasana di pasar pedan tempatnya di kota Klaten dan pasaran ini ada tiap wakil nah jadi teman-teman yang mungkin dekat-dekat sini mau cari sesuatu mau cari burung atau ayam atau ogerdel atau apa aja disini ada tinggal kesini tepatnya sangat ramai sekali jadi sembarang apa-apa dijual disininya sebenarnya saya disini tadi tuh rencananya mau nyari-nyari sales apa sales rokok biasanya ada disini mau saya goda-godain gitu eh malah nggak ada saya jadi cuman lihat-lihat dua karena sebenarnya dari rumah niatnya cuman main-main sambil mau nyari itu apa sales tukang rokok biasanya banyak disini mau saya goda-godain eh malah nggak ada jadi ya oke oke kita lanjut oke mungkin juga sampai disini kita ketemu di video yang akan datang bye bye